Persebaya resmi kontrak Nurifasya untuk musim depan Persebaya Serabaya resmi mengontrak Ahmad Nurifasya untuk kompetisi sepak bola Liga Indonesia musim depan yang rencananya akan dimulai pada bulan Juni mendatang. Hal itu disampaikan secara langsung Persebaya melalui akun Instagram resminya dengan mengunggah foto Ahmad Nurifasya saat mendatangkan di kontrak dengan Nyaya Al-Katiri Manajemen Persebaya. Selamat datang Nurifasya. Ahmad Nurifasya resmi menjadi bagian Persebaya Serabaya untuk musim 2023-2024. Tulis akun ad official Persebaya Jumat 5 Mei 2023 malam. Duri sebelumnya bermain untuk Bekasi FC dan berposisi sebagai Bekanan. Tunjukkan pesenamu, salam satu nyali. Tambahnya. Sebelum resmi bergabung dengan Persebaya dan membela Bekasi City FC, pemain kelahiran Tuban tersebut juga pernah memperkuat Persibu Bojonegoro di Liga 3 Jawa Timur pada tahun 2017. Selain itu, pada tahun 2018, pemain kelahiran 1999 itu juga pernah berseragam 757 Kepri Jaya Klub asal Kepulauan Riau dan mencatatkan penampilan di Piala Indonesia. Kemudian pada tahun 2019, pemain dengan tinggi badan 171 cm tersebut juga pernah memperkuat badak Lampung FC dan sempat bermain pada turnamen Pramusim Piala Presiden. Setelah itu, pemain yang juga bisa berposisi sebagai Bekiri itu dalam riwayatnya juga pernah memperkuat PSID dan PSG Gresik yakni tahun 2019 dan 2020. Sebagai diketahui, selain Nurifasya yang resmi direkrut, sebelumnya tim asal Kota Pahlawan tersebut juga telah terlebih dahulu. Mengumumkan Reva Adi Utama, pemainnya juga berposisi sebagai Bekanan untuk menjalani kompetisi musim depan bersama Persebaya. Persebaya-Serabaya akhirnya mendapatkan izin untuk berlatih di lapangan Tor Surabaya. Tim berjuluk Bajul Ijo bakal memulai latihan Pramusim pada tanggal 10 Mei 2023. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Manager Persebaya Yahya Al-Katiri. Kami mendapatkan jawaban lapangan bisa digunakan. Tanggal 10 Insya Allah Sudhafiq, ujar Yahya Al-Katiri. Tapi yang sudah kami masukkan jadwalnya minggu ini saja. Untuk minggu depan, kata tim kami yang mengurus lapangan sedang dikomunikasikan lagi dengan Dispora. Ujarnya Sementara masih Tor, nanti mungkin kami akan selang-seling Tor lapangan ABC dan Tambak Sari. Ujar Yahya Meski mendapatkan izin penggunaan, Yahya menilai ada hal ganjil yang diisyaratkan pemakaian lapangan oleh Persebaya. Yaitu Persebaya tidak diperbolehkan menggunakan lapangan berturut-turut selama 3 hari. Itu juga yang sebenarnya kami agak aneh. Karena kemarin juga saya lihat di jadwal ada yang 3 hari berturut-turut, tapi kok bisa? Ujar Yahya Al-Katiri. Ya mudah-mudahan ini ada kebijakan lain atau seperti apa nantinya? Kata Yahya Eks Persebaya Serabaya Al-Tabalah kabarnya bakal gabung PSS Leman, PSM, dan Persija gigit jari. Eks Persebaya Serabaya Al-Tabalah dikabarkan sepakat gabung ke PSS Leman. Super Elja kalahkan PSM Kasar hingga Persija Jakarta. Bekiri andalan Persebaya Serabaya musim lalu Al-Tabalah kini dikabarkan telah sepakat untuk bergabung dengan PSS Leman. Kabar terkait kesepakatan ini dilansir dari akun Adpasukan Ngapa. Al-Tabalah waksudnya akan merapat ke PSS Leman, son. Jika Al-Tabalah benar-benar henggang ke PSS Leman, ini berarti Super Elja berhasil mengalahkan dua tim yang lebih dulu, meminati jasa pemain berusia 22 tahun tersebut. Sebelumnya PSM Kasar dan Persija Jakarta disebut menjadi dua tim terdepan untuk mendapatkan jasa pemain berdarah Liberia tersebut. Adapun Al-Tabalah musim lalu bermain memukau bersama Bajul Iju, yang menjatatkan total 2 gol dari 31 pertandingan yang telah dilakoni. Antoni Jumabalah, ayah dari Al-Tabalah mengucapkan terima kasih pada Persebaya. Setiap pertemuan, pasti ada perpisahan. Maturnuwan Ad Official Persebaya, terutama bonek dan bonita, untuk cinta, support, dan doa yang diberikan untuk Ad Al-Tabalah. Meski anaknya dipastikan henggang, pria yang pernah membila Persebaya itu tak menutup kemungkinan anaknya bakal kembali suatu saat nanti. Apabila masih berjodoh, suatu saat Al-Tabalah akan kembali, tulis Jumabalah. Namun dikabarkan tiga klub menjadi yang terdepan untuk berburu tanda tangannya yaitu Madura United, PSM Makasar, dan Persija Jakarta. Sebelumnya, Al-Tabalah ramai dibicarakan mendapat tawaran dari klub asal Spanyol, CD Los Sentesi, klub yang bermarkas di Leserta, Barulka di Kepulauan Belarique. Awal musim ini, Al-Tabalah memang sempat meninggalkan Persebaya beberapa waktu untuk mengikuti trial di beberapa klub Spanyol. Kemungkinan besar klub tersebut terpikat dengan kemampuan Al-Tabalah saat menjalani trial. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan Al-Tabalah adalah mengenai masa depan karirnya. Dia khawatir jika membeli untuk pergi ke klub Spanyol, karirnya tak akan secemerlang sekarang. Melansir unggah Instagram at sorabayafans27, Al-Tabalah memastikan dirinya untuk tetap di Persebaya, Sarabaya. Selain karena karir, seterata kompetisi di klub yang akan diajalani nanti tidak jauh berbeda dengan Liga di Indonesia. Kepastian Al-Tabalah tetap di Persebaya, Sarabaya juga dibenarkan oleh pelatih Aji Sentoso. Saya sudah komunikasi sama Al-Tabalah juga sama orang tuanya. Yang jelas musim ini Al-Tabalah sampai selesai di Persebaya. Saya pastikan dia sampai selesai di Persebaya. Kata Aji Sentoso Kamis 26 Januari 2023. Acuan Pelatih Orbitkan Pemain Muda dan Target Juara Musim ini Pelatih Persebaya, Sarabaya Aji Sentoso mempunyai acuan dalam mengorbitkan pemain muda. Diketahui, Persebaya-Sarabaya kerap mengorbitkan bintang baru sebut saja Taisi Merugawa dan Zip Valente. Di sisi lain sebanyak 16 dari 18 tim Liga 1 2023-2024 menggunakan pelatih asing. Menurut Aji Sentoso, hal tersebut bisa menjadi ajang pembuktian pelatih lokal. Aji Sentoso konsisten membawa Persebaya-Sarabaya mengakhiri musim di papan atas kelas men. Uniknya, Aji Sentoso justru melakukan pekerjaannya bukan dengan mengumpulkan pemain bintang. Ia justru mengorbitkan pemain-pemain baru baik lokal maupun asing. Terbaru, Coach Aji membagikan resepnya mengapa ia bisa mengorbitkan pemain muda bersama bajul ijo. Aji Sentoso menjelaskan, Sebenarnya tidak ada hubungan antara latar belakang pemain dan kriteria personil asing yang akan direkrut. Ia tak mempermasalahkan soal apakah pemain tersebut sudah pernah meremput di Indonesia atau belum. Kiat utamanya dalam memilih pemain adalah mengedepankan kebutuhan tim. Selain itu, sang pemain juga harus sesuai dengan karakter permainan tim. Praktis, sebelumnya sudah ada analisis mendalam mengenai kekuatan dan kekurangan tim yang sudah ada. Berbekal informasi yang tepat dan akurat, Aji Sentoso menyebut rekaman video untuk menentukan pemain seperti apa yang ingin didatangkan. Ya, saya sih memang dari awal bukan berarti tidak mau mengambil pemain yang sudah pernah di Indonesia. Tetapi saya memang lebih sering mengambil pemain yang belum pernah main di Indonesia. Tutur Aji, kenapa saya mengambil pemain-pemain tersebut? Yang pertama, tentunya saya melihat kualitas mereka di video cocok sesuai dengan permainan yang saya inginkan dan saya ambil. Tetapi bukan berarti saya tidak mau ambil pemain yang sudah punya pengalaman di Indonesia. Tuturnya menambahkan. Contoh pemain yang sukses besar bersama Aji Sentoso dan Perseba Sarabaya adalah Taisei Marukawa. Ia meledak dengan terehan 17 gol dan 10 asis pada Liga 1 2021-2022. Pemain asal Jepang tersebut sudah berhasil menyabat pemain terbaik Liga 1 2021-2022 lalu. Aji Sentoso masih ingat, sebelum diambil Perseba Sarabaya, Taisei Marukawa sempat ditawarkan oleh agennya ke klub Liga 1 lain. Namun kelai itu, selain Persebaya tidak ada yang berminat menggunakan jasa Taisei Marukawa karena klub sering mematuh kriteria tinggi untuk pemain asing. Sebelum ke Persebaya, itu ditawarkan klub-klub. Tapi klub-klub tidak ada yang berminat karena kalau kita lihat, posturnya tidak ideal. Badannya kecil dan dia belum pernah main di Indonesia. Selain itu, di klub lembanya juga tidak mentereng. Tutur Aji Sentoso Terima kasih telah menonton!